Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan KLB ini sangat konstitusional. Kita mengikuti seluruh proses yang ada di ADRT. Bahkan kita di KLB ini melahirkan 12 keputusan. Dan ini sangat berbeda dengan KLB yang mengangkat AHY di Surabaya. Yang melabrak semua ketentuan demokrasi. Tidak ada tata tertibnya, proses pendaftarannya tertutup, tiba-tiba saja AHY jadi ketua umum. Dan ini berbeda dengan yang kita lakukan di Deliserdang. Karena itu kita sangat berpikir yakin, sangat positif bahwa kitalah yang paling akurat dan benar dalam hal ini. Oke, masing-masing mengklaim sudah mengikuti aturan main yang seharusnya. Kita coba dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh SBY kemarin terkait dengan aturan main untuk menyelenggarakan KLB. Menurut AD dan ART Partai Demokrat, pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan A. Majelis Tinggi Partai atau B. Sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1 per 2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deliserdang ini sah secara hukum. Ingat, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Tinggi Partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang tidak pernah mengusulkan Kongres luar biasa. Jadi, syarat pertama sudah gugur. Oke Mas Rahmat, sekarang mari sama-sama kita uji syarat mana yang dipenuhi untuk bisa menyelenggarakan KLB di antara dua poin tadi yang disampaikan oleh Pak SB sesuai dengan pasal 81 ayat 4 AD ART Partai Demokrat. Ya, itu kan Pak SB melihat AD ART Partai Demokrat yang sudah dirubah. Nah, peserta yang hadir di Deliserdang itu mengembalikan AD ART kepada AD ART 2005. Baru kita laksanakan KLB. Jadi, AD ART yang serci Majelis Tinggi itu itu digugurkan dulu, dicabut oleh seluruh anggota lalu dikembalikan kepada anggaran dasar tahun 2005. Dimana di anggaran dasar tahun 2005 maka proses KLB ini sah. Jadi, sebelum KLB itu dilaksanakan, sebelum pemilihan ketua umum, seluruh peserta yang hadir, yaitu yang punya hak suara, membatalkan dulu anggaran dasar yang disebutkan oleh Pak SB itu. Dan itu adalah syarat-syarat yang akal-akalan yang harus izin Majelis Tinggi. Mas Rahmat, apakah bisa AD ART diubah begitu saja diganti dengan dikembalikan ke AD ART 2005? Bukankah setiap AD ART itu dibentuk harus disahkan juga oleh Kemenkumham? Ya, hak tertinggi di dalam sebuah organisasi termasuk organisasi partai politik adalah pemilih hak suara. Ketika pemilih hak suara itu berkumpul dan memenuhi korum, jumlahnya tercukupi, maka mereka bisa berbuat apa saja terhadap AD ART partai. Jadi, ketika anggota yang punya hak suara menginginkan anggaran dasar itu dirubah, diganti, dikembalikan, ya itu sah saja. Dan itu ada surat keputusannya secara bersama. Jadi, setelah itu diputuskan, baru kita memulai pemilihan ketua umum atau masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, kembali lagi, kalau hak pemilik suara, ada berapa pemilik suara yang datang ke KLB kemarin? Ya, dari data panitia, saya dapat laporan lebih dari 400 orang, ya, pemilih hak suara. Yang jumlahnya memang lebih dari 500 orang. Jadi, lebih dari 2 per 3 pemilik hak suara itu hadir di KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Oke, berikutnya, Mas Kodari masing-masing mengklaim sudah mengikuti aturan main yang berlaku, masing-masing legal, tapi kan wasitnya nanti adalah Kemenkumham. Kedua kubu ini akan membawanya ke Kemenkumham. Seperti apa dinamika yang akan terjadi ketika sudah dibawa ke Kemenkumham? Boleh dijawab nanti, Mas Kodari, kita harus juga terbiasa, selalu pemirsa, Primetime News akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa dan kembali bersama kami di Primetime News. Saya lanjutkan kembali perbincangan kali ini langsung ke Mas Kodari setelah menyimak tadi jawaban dari Mas Rahmat yang mengatakan, firm sekali mengatakan bahwa kami adalah sah gitu ya. Apa yang diputuskan di KLB itu sudah sah. Kalau menurut Anda, skenario yang akan terjadi ketika nanti ini dibawa ke Kemenkumham oleh masing-masing kubu, apa yang akan terjadi, Mas Kodari? Mana yang akan menang? Kalau kita lihat dari undang-undang ya tentang Partai Politik 2011, kebetulan waktu itu yang menerbitkan adalah Pak SBY, dan Nenteri Hukumhamnya adalah Pak Teryawi Sabbar. Memang kalau ada perubahan ADIRT dan ada perubahan kepengurusan itu didaftarkan kepada Kungham. Jadi didaftarkan. Nah, kalau kata didaftarkan ini dimaknai ya secara katakanlah hartiah, ini kan kelihatannya baunya bau administrasi. Jadi siapa yang datar diterima. Lalu kemudian, ketika terjadi perdebatan atau sanketa antara katakanlah dua kepengurusan, maka yang akan menjadi penentu atau menjadi juri tertinggi itu adalah pengadilan atau hakim. Dan itu yang kita lihat terjadi pada sejarah partai-partai politik yang berkonflik di masa lalu. Misalnya tahun 2008, ketika presidennya Pak SBY terjadi konflik antara hubunya Gus Dur dengan Mohaimin. Itu diselesaikan di PTUM. Ya, sorry. Di pengadilan. Mulai dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian 2014-2016 ada sengketa, ada dualisme juga. Ya, antara Budizal Bakri dengan Agung Laksono. Nah, itu diproses di pengadilan tinggi usaha negara. Begitu. Jadi, saya lihat ujungnya ini atau episode berikutnya adalah pertarungan politik, pertarungan apa, pertarungan hukum, dan itu penentunya nanti adalah ketokan dari para hakim di pengadilan. Oke. Itu kalau pertarungan hukumnya, kita bicara aspek hukumnya. Kalau aspek politiknya, sekedar apa yang bakal terjadi, Mas Kodari? Tentu harus ditanyakan kepada Pak Rahmat ya, apa tindakan-tindakan selanjutnya dari fenomena yang terjadi ke depan ini. Kalau kita lihat pengalaman dari misalnya ya PKB, yang pertama terjadi pastilah kemudian membuat kantor DPP yang berbeda dengan kantor DPP-nya AHY. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi nanti akan ada dualisme kepengurusan juga di tingkat daerah. Begitu. Nah, itu terjadi pada konteks Agung Laksono dengan Abu Dizal Bakri. Nah, untungnya dalam tanda politik, sekarang ini tidak ada event politik besar yang membutuhkan dan tanda tangan dari DPP ya, dari kedua partai. Begitu. Karena, kalau ada event politik, misalnya dalam kasus PKB tahun 2008, itu kan menuju pemilu 2009. Itu sampai-sampai berebut nama carek. Dan sempat terjadi Muhammad Iskandar dengan dia ini. Itu berebut nomor urut di KPU. Memerebutkan nomor urut yang akan diberikan oleh KPU. Dan dalam konteks Golkar tahun 2014-2016, itu berebutan mengenai calon yang akan diajukan kepada KPU. Walaupun waktu itu terjadi kompromi, di mana dua calon itu bertemu, kemudian mereka katakanlah berumuskan satu calon bersama, sehingga akhirnya tetap bisa mengikuti pilkada atas nama partai Golkar. Oke. Demikian diri. Baik. Selain butuh legitimasi hukum, Mas Rahmat, kita tentu butuh legitimasi politik. Sejak Buldoko ditetapkan sebagai ketua umum demokrat versi KLB muncul gejolak-gejolak di daerah, sudah ada pernyataan-pernyataan dari beberapa DPD di Jawa Tengah, di Papua, yang menolak hasil keputusan dari KLB di Deli Serdang. Apa tanggapan Anda? Ya, jadi begini, penolakan-penolakan yang dilakukan oleh DPD versi AHY, ya karena DPD yang menolak itu adalah DPD yang dikondisikan. tapi coba lihat peserta KLB yang mayoritas adalah DPC. Tidak ada yang menolak. Jadi, harus kita lihat secara umum bahwa penolakan yang dilakukan itu adalah penolakan yang disetting oleh grupnya AHY, seakan-akan ini KLB-nya tidak sah. Untuk diketahui saja, DPD itu dikarangkeng dalam tanda kutip tidak dilepaskan. Coba kalau dilepaskan dalam proses demokrasi. Tidak ada diancam, tidak dikarangkeng, tidak dikarantina. Pasti mayoritas hadir semua di KLB di Deli Serdang. Anda segitu yakinnya apakah memang ada bukti kalau ada ancaman kepada DPD-PD yang menolak hadir, yang ingin hadir di KLB Deli Serdang? Apakah itu ada? Buktinya per hari ini kami dapat laporan sudah hampir 200 SK pemecatan kepada kader yang hadir di KLB Deli Serdang. yang dilakukan oleh kubu AHY. Jadi proses demokrasi justru dilanggar sendiri oleh Pak SBY dan AHY yang mengaku paling demokratis. Karena pemecatan-pemecatan itu adalah tanda-tanda tirani, tanda-tanda otoriter, bukan tanda-tanda demokratis. Di satu sisi Anda bilang ada pemecatan, tapi di sisi lain ada dari DPD Jawa Tengah juga mengatakan bahkan mereka diiming-imingi sejumlah uang jika ingin hadir di Deli Serdang, KLB Deli Serdang. Bagaimana itu, Mas Rahmat? Mungkin bukan diiming-imingi uang. Teman-teman yang berangkat ke KLB diberikan tiket untuk transportasi, untuk pergi, untuk pulang, lalu untuk penginapan. Itu kan wajar dalam sebuah kegiatan partai politik. Jadi maksudnya itu bukan uang ekstra untuk membelot dari kubu AHY dan mendukung Muldoko? Loh, justru bukan. Justru KLB ini dilahirkan oleh pendiri-pendiri partai yang lebih dulu masuk partai demokrat daripada Pak SBY dan AHY. Bahkan KLB ini diinisiasi oleh para pendiri partai demokrat jauh sebelum Pak SBY masuk partai demokrat. Oke, kalau untuk khusus inisiasi KLB Deli Serdang ini kan dan juga termasuk tahapan eksekusinya ketika hari H itu banyak yang menilai berlangsung begitu singkat seolah-olah ini memang sudah disetting KLB yang khusus disiapkan sebagai karpet merah Muldoko. Benarkah demikian Mas Rahmat? Jadi masalah waktu yang dipersoalkan itu ini sebetulnya adalah ledakan gunung gunung es ya yang sudah lama begitu membeku yang terjadi di dalam partai demokrat jadi para peserta KLB menginginkan perubahan dan perubahan itu kompak semua mereka untuk berubah kalau dilihat secara live di waktu pelatanan KLB ada berapa banyak ketua DPC yang hadir di atas panggung memberikan testimoni bagaimana hal-hal yang sangat menjijikan yang mereka alami di masa kepengurusan AHY waktu pilkada waktu pilek mereka curhat semua disitu dan itu tidak pernah terjadi di eranya Mas Anas Urbaningrum dulu ketua umum oke mumpung Mas Rahmat sudah menyinggung Anas Urbaningrum saya ingat statementnya Mas Kodari yang menyatakan ini sebetulnya dendam lama dendam kubunya Anas Urbaningrum kepada SBE sehingga lahirlah KLB Dili Serdang bagaimana itu penjelasannya Mas Kodari ya saya melihat bahwa masalah di Partai Demokrat ini kan akumulasi dari tiga hal ya masa lalu masa sekarang dan masa depan begitu masa lalu itu misalnya ada janji partai terbuka lalu jadi partai keluarga lalu kemudian ketika terjadi Kongres 2010 yang menang pada waktu itu kan Anas sementara yang dijagokan atau dihendaki oleh Pak SBE adalah Andi Malarangeng yang dapat suara tinggi tertinggi adalah Anas dengan Marjuki Ali lalu ketika terjadi masalah hukum tahun 2013 Marjuki Ali diminta tidak maju KLB agar Pak SBE jadi Ketua Umum ya Anas juga diminta untuk Legowo mendukung Pak SBE karena waktu itu Ketua DPD dan DPC adalah orang-orangnya anak semua sudah begitu dengan apa janji bahwa akan diakomodasi secara politik nah ternyata tidak begitu ditambah dengan praktek-praktek yang sekarang yang tadi disampaikan oleh Mas Ramad ditambah lagi masa depan itu tidak yakin karena tren para partai demokrat terus turun dari pemilu ke pemilu ketika Ketua Umumnya adalah SBE begitu dan Ketua Pogasmanya adalah Agus Sarimutti Yudhoyono nah orang-orang yang terpinggirkan ini ya yang kebetulan senior ada kubunya Anas ada kubunya Marjuki Ali akhirnya kemudian bergabung dan bertatu ya di dalam Kongres luar biasa di dari Sardang ya siapa motornya KLB ini ya kita lihat Johnny Allen siapa Johnny Allen itu toko dan motor Partai Demokrat terutama dari kubunya Anas siapa Marjuki Ali kita semua sudah tahu mantan Zekien ya tadi calon apa namanya calon juga pada tahun 2010 ya Mas Rahmat ini sendiri kan juga terus terangkan setahu saya kan mantan wakil direktur eksekutif Partai Demokrat ketika pimpinannya waktu itu adalah anak kebaningrum gitu seingat saya ini HNI juga kalau nggak salah begitu ya jadi sebetulnya kalau kita lihat orang-orang yang hadir yang tampil itu adalah mereka-mereka yang tahun 2010 itu ya kata-kata dengan Anas Urbaningrum dan Marjuki Ali kira-kira begitu oke kalau analisa Mas Kodari benar kita akan lihat ya apakah nanti bangkitnya barisan lama dari kubu Anas Urbaningrum ini bisa menggulingkan kubu yang ada sekarang kubu AHISB kita akan lihat nanti bagaimana pertarungannya secara aspek legalitas hukum dan juga politiknya terima kasih Mas Ramad dan juga Mas Kodari telah bergabung bersama kami di Perantai News hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!